hai hai guys welcome back to my channel spider 007 Oke di momen kali ini ada banyak DM di Instagram aku teman-teman jadi mereka nanya ada juga sih yang nanya gimana sih menambahkan akun sosial media kita atau link sosial media kita di header YouTube channel kita jadi di header YouTube channel kita itu guys pentingnya kenapa penting banget untuk mencantumkan link atau sosial media link kita di sana misalnya Facebook Instagram ataupun sosial media lainnya seperti Twitter maupun tiktok jadi pada saat mereka itu membuka YouTube channel kalian di header YouTube channel kalian itu langsung terpampang atau tertulis di sana icon icon Instagram YouTube Facebook dan seperti yang kalian tahu itu sosial media kita itu bagus banget untuk kita berinteraksi dengan para kita subscribers kita atau followers kita guys jadi kalau Sompama kita punya sosial media alangkah baiknya kita cantumkan aja sosial media kita di header YouTube channel kita guys seperti yang ini seperti yang kalian lihat ini ya teman-teman ya yang ini jadi hari ini aku bakal ngasih tahu gimana cara mencantumkan link sosial media kita di header YouTube channel kita guys oke jadi stay langsung terus disini dan forget don't forget to like share subscribe and comment and turn on notification bell aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak kehilangan info-info ter-up-to-date dan giveaway yang kami berikan untuk kalian ya teman-teman and see you on next video kita cek gimana caranya menambah link sosial media kita di header YouTube channel kita oke langsung aja buka Google Chrome langsung kalian diarahkan ke studio YouTube com karena aku sudah masuk sign-in sebelumnya jadi ini langsung masuk studio YouTube com ya teman-teman kalau belum kalian bisa langsung kita ketik studio YouTube com disini setelah itu sudah nampak profile kalian seperti ini kalian klik lagi yang ini ya guys tanda ini seperti tongkat bisa kalian lihat oke udah kebuka seperti ini teman-teman disini ada pilihan tata letak branding dan info dasar jadi kalian bisa pilih info dasar ini setelah info dasar terbuka kalian lihat disini ada URL channel dan juga ada tambah link jadi kalian bisa pilih di tambah link ini ya teman-teman di tambah link ini kalian bisa menambahkan beberapa bisa sampai 5 atau berapa ya maksimal 5 sih teman-teman tuh kalian bisa lihat jadi aku pilih 5 link pertama aku ketik aja 5 link pertama seperti itu jadi jadi setelah kalian pilih kalian langsung isi link instagram kalian disini seperti whatsapp group instagram ataupun link twitter ataupun link tiktok oke teman-teman jadi kalian bisa lihat disini jadi aku kasih contoh ya aku langsung masukin link disini dan kalian bisa langsung lihat juga oke oke teman-teman jadi aku langsung tulis link instagram aku disini ya aku masukin disini abis aku copy aku masukin linknya disini terus kalian tulis disini akunnya namanya apa kita tulis instagram kalau twitter kalian tulis twitter kalau seumpama facebook kalian juga bisa tulis facebook ya teman-teman instagram kalian tulis disini instagram setelah itu kalian pilih yang ini publikasikan tekan itu publikasikan dan kita langsung lihat ke channelnya jadi kalau ini kan headernya ini versi handphone jadi kalau seumpama kita buka versi desktopnya itu bakal kelihatan di sisi kanan ini tulisan instagram jadi kita coba buka versi desktopnya teman-teman ya anyway teman-teman jadi seperti yang kalian lihat aku sudah buka versi desktopnya ya untuk youtube channel aku disini akan terlihat icon instagramnya sudah nampak seperti itu teman-teman nah jadi aku coba buka ya dari sebelumnya itu gak ada icon instagramnya sekarang udah ada jadi para subscribe kamu itu gampang banget untuk melihat akun media sosial kamu kalau kamu udah cantumkan disini misalnya facebook twitter tiktok instagram dan lain-lain ya teman-teman ya jadi aku kasih contoh satu aja disini seperti ini kita klik itu langsung mengarahkan ke akun instagram kita langsung teman-teman kita tunggu beberapa saat ya nah disini langsung masuk ke akun sosial media kita di instagram nah seperti yang kalian lihat teman-teman jadi langsung mereka bisa buka kegiatan kita dan mendekatkan kita lagi antara followers atau subscriber dengan para youtuber ya jadi seperti itu guys gampang banget sebenernya dan ini bermanfaat banget buat kalian apalagi youtube pemula oke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton